Selasa sore 13 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang perkara pidana kebakaran hutan dan lahan dengan terdakwa PT Kaswari Unggul yang diwakili Wim Iskandar Zulkarnain. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gandung mengagendakan pemeriksaan saksi lain. Saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah Budi Darmawan selaku ex-karyawan PT Kaswari Unggul yang saat itu menjabat sebagai admin legal dan humas. Selain Budi Darmawan, dihadirkan pula Yuli, PNS yang sebelumnya pernah bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam sidang terbuka yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, kedua saksi dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim. Saksi Budi Darmawan, seusai persidangan mengatakan, ia dihadirkan sebagai saksi untuk perkara pidana terkait kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu di lahan PT Kaswari Unggul yang berkedudukan di desa Catur Rahayu. Saat peristiwa karhutlah itu, ia masih menjadi karyawan PT Kaswari Unggul. Kalau untuk kesaksian hanya sebatas penerimaan SK sanksi yang saya terima itu dari Dinas Kehutanan Provinsi berbentuk dalam kopian saja. Untuk yang asli saya belum pernah. Waktu itu sanksi ini isinya berapa? Ada lima sanksi, itu mengembalikan area eks kebakaran, yang kedua melengkapi sarana-prasarana dangkar, yang ketiga itu menyesuaikan simbol. Di sini kan saya cuma diminta sebagai saksi waktu saya melakukan pendampingan verifikasi. Pasca kebakaran, itu saja. Kalau hasil verifikasi ibu kebakaran, apakah memang ada unsur penerimaan jadil pusat atau bagaimana? Itu kita cuma mendampingi. Mendampingi dari tim dari kebakaran. Yang jambungan dulu? Awal itu yang ibu lihat apa, bu? Maksudnya di lapang ini kesaksian yang ibu kasih tadi apa, bu? Secara terpisah, jurubicara pengadilan negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rahadianur mengatakan proses persidangan telah berjalan lebih dari tiga kali. ... oleh penuntut umum PT Kaswari. PT Kaswari, karena dalam hal ini terdakuhannya korporasi PT Kaswari. Jadi, jaksa mewakili negara menuntut. Maka penuntutan terhadap PT Kaswari atas tindak pidana yang dituduhkan kepada PT Kaswari. Sementara itu, pihak PT Kaswari unggul melalui penasehat hukumnya saat dikonfirmasi usai persidangan, belum bersedia memberikan keterangan. Dedy Saputra, TV Rijambi melaporkan. ... ... ... Terima kasih.